Kukira, lawanku RT Ternyata, edede-edede Guys, akhirnya Mbak DP membagikan hewan kurbannya Turun langsung ya dia sendiri, liat nih Pasti dari kemarin pada bingung kan Itu gimana sih nasib hewan kurbannya Sedangkan yang mau kurbannya itu Mbak DP Sama Pak RT-nya berselisih Pasti kan pada bingung kan Gimana sih hewan kurbannya Apakah sapinya jadi dipotong Atau tidak Nah jawabannya yaitu Jadi guys, ternyata ini ya dia Udah bagi-bagi Teman-teman dibagi-bagi sendiri tuh, liat ya Kita doain aja lah ya Kedepannya nanti kalau Mbak DP mau berkurban lagi Gak ada perselisihan dengan pihak manapun ya Apalagi dengan pihak Pak RT Menurutkan aja nih buat Pak RT-nya juga selalu Apa ya Selalu disehatkan Panjang umur Dan didekatkan dengan orang-orang yang baik Pak DP juga mudah-mudahan nanti tahun depan Bisa berkurban lagi Dan tidak ada segitu yang lagi yang bayar Hidup bazar politik, hidup Hidup bazar politik, hidup Fakta kok memang di politik gimana Di depan rumah saya kok, balikunya Gimana dong Hidup nyalek Hidup lumayan Gue bersensasi sama di wiperstick Bentar lagi gue nyalek Pemilu masih lama pak Oh ya guys Karena perseturuan kemarin dengan Pak RT Konon katanya Mbak DP nyebut bahwa dirinya mau pindah guys Mau pindah rumah dari sono Mau pindah dari lebak bulus ya Katanya kalau caranya seperti ini Wow apakah bakalan benar pindah atau enggak ya Gak bakal awet mbaknya di lebak bulus Gak bakal awet memang gue mau pindah Kalau kayak begitu caranya Gimana ceritanya kalau misalkan Bapak atau pemimpin yang ada disini Yang kita anggap gini loh Mau disini tuh artis Mau disini tuh jenderal Mau disini tuh presiden Yang tinggal di lingkungan Tetap kita yang menjadi patokan Yang harus mentah Yang ditaati tuh adalah RT dan RW Nah RT-RWnya ngajak berantem ini Gimana ceritanya Gue tuh disini udah 5 tahun Lu kemani aja Bu RT bisa gak tau Gue 5 tahun disini Warganya aja tau Setiap tahun gue ngasih sembahku Bu RT-nya bisa kakak tau Lu gimana Bu RT Bu RT jangan ikut-ikut Gue gak ada urusan sama lu Kira Kawanku RT Ternyata Hete-hete Kata Pak RT kan Hete menyebut aku kan Hete-hete Gitu kan Guys disini Mbak DP nyebutin katanya Pak RT kayak preman ya Karena kemarin Pak RT bilang Ente Hei ente Gak gitu bos Tapi mohon maaf Ini Mbak DP Mbak DP kemarin juga Kamu-kamu ya guys ya Nunjuk-nunjuk juga Sebenernya sedih loh guys Sedih miris ya Ngeliat Mantara RT dengan Warganya itu Berselisih seperti ini ya temen-temen Yang harusnya kemarin tuh jadi Hari yang spesial Untuk kita semua umat islam Jadi hari besar Hari Raya Idul Adha Harusnya kan diwarnai dengan keceriaan Nah ini diwarnai dengan Kesedihan temen-temen Kenapa sedih ya iyalah Gimana gak sedih ya kan Yang harusnya dipenuhi dengan kebahagiaan Ini dipenuhi dengan kebencian ya temen-temen Enggak dia tau Aku orangnya gimana sayang Aku orangnya gimana sih Gak malu katanya sama calon lelagi Marah-marah gitu Aku tau orangnya gimana sih Aku tuh Aku marah gak sih Aku tuh gimana Ya baik Orang Diusilin Ya marah dong Kalau gak diusilin ya gak mungkin Gak mungkin marah Diusilin gimana dong Diusilin gimana dong